Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat belajarlah terus pada video tutorial kita kali ini kita akan belajar tentang operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan tentunya kita menggunakan aplikasi matematika dalam hal ini adalah aplikasi matematika grass pebble mat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat ini masih ditemui ya kadang-kadang masih ditemui pada anak-anak mengalami kesulitan kita menggunakan grass pebble mat ini untuk mengeksplore mencoba menjelaskan kembali dan juga bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk mencoba dengan cara yang berbeda untuk belajar matematika khususnya bagaimana kita melakukan penjumlahan pengurangan pada bilangan bulat aplikasi grass pebble mat bisa kita akses secara online di www.grasspebblemat.com kemudian kita klik explore algebra dalam aplikasi grass pebble mat yang ada di website dan bisa diakses secara online ini oke ini kita sudah berada pada website grass pebble mat kita langsung explore ya explore di algebra kita klik kita tunggu sampai dengan kita berada pada halaman gm canvas atau grass pebble mat canvas baik kita mulai untuk memulai kita bisa memilih insert mat expression atau function oke atau juga dengan cara yang lain yaitu dengan cara klik mouse jangan dilepaskan kemudian kita klik fe kita akan berada pada papan ketik grass pebble mat nah disini di papan ketik grass pebble mat inilah kita akan menuliskan ekspresi matematika bisa dari operasi penjumlahan pengurangan operasi matematika yang lain persamaan matematika yang lain dengan menggunakan papan ketik dari grass pebble mat ini baik kita mulai misalkan kita akan melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan secara campuran dengan pada bilangan bulat misalkan 12 dikurangi 3 ditambah 8 kemudian dikurangi lagi dengan 18 kita contohkan seperti ini kita akan melakukan perhitungan dengan grass pebble mat dengan 12 dikurang 3 ditambah 8 dikurang 15 konsepnya untuk melakukan perhitungan bilangan bulat itu adalah jika tandanya berbeda maka itu dikurangi kemudian jika tandanya sama maka itu dijumlahkan kalau tandanya berbeda kita kurangi kemudian tanda itu mengikuti tanda pada angka yang lebih besar oke kita mulai misalkan ini 12 dikurang 3 ditambah 8 dikurangi 18 kekuatan dari tambah dan kurang itu sama artinya bisa kita selesaikan yang penjumlahan ini dulu atau pengurangan yang ini dulu atau kita mulai yang dari sebelah kiri dulu juga boleh hasilnya sama oke kita mulai dengan operasi penjumlahan 12 dengan 3 ini tandanya berbeda maka kita kurangi berarti 12 dikurangi 3 nanti hasilnya tandanya mengikuti angka yang besar angka yang besar adalah 12 ini kita operasikan cara mengoperasikannya klik tanda operasinya ini tanda operasinya adalah dikurang kita klik 12 dikurang 3 itu hasilnya 9 ya tandanya mengikuti angka yang besar karena tandanya positif maka disini positif kemudian disini 9 ditambah 8 kita operasikan hasilnya 17 disini tandanya berbeda disini positif negatif maka ini hasilnya dikurangi kemudian hasilnya tandanya mengikuti angka yang besar kalau ini berarti 18 dikurangi 17 18 dikurangi 17 nilainya 1 17 dan 18 itu jelas lebih besar dari 18 18 ini tandanya negatif maka nanti hasilnya adalah negatif jadi negatif 1 atau min 1 kita operasikan oke kita tarik ini lah cara menggunakan Craspe label mat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan aplikasi kita ini oke kita coba dengan kalau tadi kita mulai dari sebelah kiri sekarang kita akan menghitungnya bebas ya kita copy saya klik bulatan kecil yang di sebelah kanan bilangan yang akan kita operasikan saya klik kemudian saya drop ke sebelah kanan oke ke sebelah sini oke ini kita akan lakukan operasi misalkan dari tengah ya oke misalkan ini dari tengah ini minus 3 dan plus 8 ini tandanya berbeda maka harus kita kurangi karena tandanya berbeda kita kurangi kemudian hasilnya mengikuti tanda angka yang lebih besar disini ada angka besar itu 8 berarti nanti adalah positif karena 3 itu jelas lebih kecil dari 8 jadi 8 dikurang 3 itu hasilnya adalah 5 tandanya menjadi plus 5 kita klik tanda operasi plus oke 12 ditambah 5 kemudian kita ingin mengoperasikan yang di sebelah kanan yaitu 5 plus 5 dikurang 18 tandanya berbeda maka kita kurangi kita kurangi 18 dikurang 5 tandanya mengikuti angka yang lebih besar karena angka yang lebih besar itu adalah 18 maka ketika 5 dikurang 18 ini hasilnya nanti pasti negatif oke kita kurangi 18 kurang 5 itu nilainya 13 tandanya minus jadi minus 13 kita operasikan dengan cara klik tanda operasi minus oke kita tampilkan kebawah oke 12 dikurang 13 ini tandanya berbeda yang yang satunya 12 ini adalah positif yang 13 ini hasil apa tandanya adalah negatif maka ini juga dikurangi 13 dikurangi 12 mengikuti angka yang paling besar tandanya oke kita operasikan oke hasilnya minus 1 sama ya jadi penjumlahan pengurangan ini memiliki kekuatan yang sama cara mengoperasikan seperti yang telah kita jelaskan tadi oke kita coba lagi ya kita coba lagi dengan penempatan atau operasi yang berbeda ya oke kita coba lagi oke kita akan coba kalau tadi dari sebelah kiri yang ini kemudian ini sebelah tengah kita coba kan dari sebelah kanan oke kita akan operasikan 8 dikurang 18 ini tandanya berbeda maka kita kurangi hasilnya mengikuti tanda angka yang besar oke disini angka yang besar adalah 18 ya jadi ini tandanya min dengan 8 8 dan 18 ini jelas 18 maka nanti akan mengikuti tanda min jadi hasilnya 18 kurang 8 pasti hasilnya min 10 kita klik ya oke min 12 selesai dikurang 3 dikurang 10 kemudian min 3 min 10 ini tandanya sama maka operasinya adalah dijumlahkan jadi dijumlahkan oke kita jumlahkan hasilnya dijumlahkan tandanya sama yaitu min kita jumlahkan hasilnya minus 13 disini 12 kurang 13 dikurangkan karena tandanya berbeda hasil akhirnya mengikuti angka yang besar tandanya jadi ini tandanya adalah min angka yang besar 13 kita operasikan maka hasilnya adalah min 1 oke kita lanjutkan dengan contoh yang lain oke kita lanjutkan dengan contoh yang lain oke misalkan min 10 ditambah 2 dikurangi 8 dikurang 6 ditambah 7 misalnya oke ini akan kita operasikan pertama kita akan operasikan ya kita akan coba operasikan dari sebelah kiri dulu ya min 10 ditambah 2 ini tandanya berbeda disini min 10 disini ditambah 2 jadi min 10 plus 2 karena tandanya berbeda maka cara mengoperasikannya dikurangi kemudian hasilnya mengikuti tanda angka yang lebih besar angka yang lebih besar itu adalah 10 hasil apa tandanya minus atau min maka hasil dari min 10 ditambah 2 ini nanti pasti hasilnya min caranya kita kurangi 10 dikurang 2 hasilnya 8 tandanya mengikuti tanda angka yang paling besar yaitu min 8 kita coba operasikan min 8 kemudian disini tandanya sama min 8 min 8 karena tandanya sama kita jumlahkan hasilnya tandanya mengikuti tanda penjumlahan tadi jadi ini min 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 8 min 8 kita jumlahkan maka tandanya min 16 kita operasikan oke kita tarik kebawah untuk melihatnya kemudian lagi min 16 min 6 tandanya sama maka kita jumlahkan tandanya mengikuti jadi karena ini min jadi tandanya juga mengikuti jadi tandanya mengikuti yang dioperasikan tadi min 16 min 6 hasilnya kita jumlahkan 16 tambah 6 ya 16 tambah 6 hasilnya adalah 22 tandanya minus kita operasikan klik operasinya oke min 22 kita tarik kebawah oke ini min 22 ditambah 7 ya min 22 ditambah 7 tandanya berbeda maka kita kurangi jadi 22 dikurangi 7 hasilnya mengikuti angka yang paling besar angka paling besar ini adalah 22 ya maka nanti hasilnya hasil akhirnya itu adalah minus atau min jadi 22 dikurangi 7 kita operasikan hasilnya adalah minus 15 oke ini tadi kita mulai dari sebelah kiri sekarang kita akan mulai dari sebelah nah ya tengah ya oke tengah boleh atau sebelah kanan ya oke kita coba yang sebelah kanan aja oke kita akan coba sebelah kanan ya disini min 6 ditambah 7 tandanya berbeda tandanya berbeda maka dioperasikan dengan cara dikurangi tandanya mengikuti angka yang besar ini angka yang besar antara 6 dan 7 itu adalah 7 maka nanti hasilnya adalah positif jadi 7 dikurangi 6 hasilnya 1 kita operasikan dengan cara klik tanda operasi tambah oke hasilnya plus 1 kita operasikan lagi minus 8 ditambah 1 ya tandanya berbeda maka kita kurangi hasilnya mengikuti tanda pada angka yang paling besar disini angka paling besarnya adalah 8 ya tandanya negatif